pendengar terijaya. Halo apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan kami di The Leader malam hari ini dengan tema wujudkan rasa empati di kalah pandemi Saya Deniz Irawar, menyapa Anda sampai kurang lebih jam 9 malam kita akan bersama dengan seseorang yang luar biasa pemimpin yang hadir malam hari ini di The Leader dengan tema kita mewujudkan rasa empati di kalah pandemi ini penting sekali pendengar terijaya karena masih banyak sekali orang yang kesulitan di masa pandemi butuh bantuan dan kita akan mengetuk hati kita sesama untuk berbagi dengan sama kita di masa pandemi. Nah tamu kami malam hari ini adalah Direktur Utama PT. Pembangkitan Jawa Bali PJB, Bapak Gong Matua Hasibuan Pak Gong, selamat malam Pak Gong Selamat malam Mas Deniz Sehat Pak Gong ya? Alhamdulillah Gimana Pak Gong, PT. PJB, usahanya di masa pandemi ini? Alhamdulillah segala setiapnya berjalan baik karena listrik kan nggak boleh padam betul jadi apa boleh buat kita kalau orang boleh walk from home kita harus 24 jam tetap walk from office atau walk from guardu, Pak? semua operator kita itu 24 jam ready 24 jam ready pendengar terijaya Anda perlu tahu kalau PT. PJB ini mengelola pembangkit listrik dengan total kapasitas 20.941 MW di tahun 2020 tahun ini ada penambahan, Pak? tahun ini yang masuk baru mungkin tidak tapi di tahun depan akan ada tambahan baru dalam masa konstruksi sekarang baik Pak Gong suka dukanya dalam memimpin PT. PJB ini apa sih, Pak? di bidang listrik yang paling berat itu Mas Deni adalah memastikan bahwa tidak terjadi pemadaman di luar skedul oke karena kalau terjadi pemadaman di luar skedul apalagi pembangkit-pembangkit atau pembangkit-bangkit besar itu bisa beresiko terhadap sistem Jawa Bali terutama ya bisa-bisa dampaknya itu bisa terjadi blackout ya jadi pertaruhannya sangat luar biasa kalau listrik baik-baik aja Anda nggak dipuji, Pak ya tapi kalau listrik blackout langsung ya gitu, Pak biasa Mas Deni juga kalau nggak padam nggak tahu PLN ada sekarang kali tapi, Pak selama ini ada nggak pengalaman luar biasa di masa pandemi atau sebelumnya kan kita kadang-kadang harus mengalami listrik padam karena suatu hal bencana atau hal-hal force major gitu, Pak kebetulan setelah saya ke sini di bulan Februari manajemen kami langsung berhadapan dengan keterbatasan batubara Mas Deni saya tahu harga batubara sejak Januari kan mengalami lonjakan yang signifikan hari ini harganya di 150 USD per metrik ton ya biasalah batubara kalau lagi harganya bagus di luar negeri ya tentu lebih menguntungkan bagi para pengusaha karena harga batubara ke kami itu kan di cap pada 70 USD jadi itu konsekuensi lah ketika harga terjadi tentu kelangkaan terjadi di pembangkit kami hari-hari ya kami terus koordinasi dengan tim kami di PN Pusat untuk memastikan tidak terjadi kehabisan stok di PLTU-PLTU kami itu yang mungkin perjuangan yang paling berat selama 6 bulan terakhir ini baik Pak Gong selama di masa pandemi ini ada nggak hal-hal yang berubah dari cara kerja atau mungkin tadi harga yang berubah kemudian bagaimana Anda menyiasatinya? kalau terkait dengan dengan pasokan batubara karena memang kita itu kan amnya amlengnya PLN ya Pak ya ya bahwa PLN itu juga karena mendapat kepastian dari pemerintah bahwa 25% dari produksi batubara itu seogiannya kan didedikasikan untuk kebutuhan dalam negeri dan terutama untuk sektor listrik cuma memang setiap hari setiap hari kita dengan tim PLN pusat itu dua kali satu hari kita-kita koordinasi setiap PLTU itu kita bantau berapa istilah kita itu hari operasi HOP Pak jadi kalau hari stok kita itu sudah mencapai angka lima lima hari itu sudah bataran semua dan diskusi bisa sampai dibuka selamat pagi bisa ditutup selamat pagi Pak Pak berarti memang tugas Anda karena untuk mensuplai listrik yang sangat besar kebutuhan masyarakat yang vital itu adalah tantangan paling berat Pak ya artinya paling utama tadi memastikan stok aman pasukan listrik aman gitu iya Pak ada dua hal sebenarnya yang pertama lah keantaran mesinnya sendiri baik itu kan kontrol kita lah jadi tanggung jawab kita satu hal yang memang meskipun tanggung jawab kita tapi karena itu sangat dipengaruhi oleh harga di pasar ya harga energi primer ini kondisi-kondisi seperti ini kadang-kadang berulang sekali tiga tahun sekali lima tahun gitu Mas Deniz kebetulan tahun 2021 ini dari awal tahun terjadi nah Pak Gong kalau di masa pandemi ini tanda kutip Anda sebagai pemimpin bagaimana Pak pekerjaannya jauh lebih berat atau hanya switch tantangan baru atau bagaimana Pak Gong relatif lebih berat karena pertama kami juga harus memastikan bahwa semua operator kami yang ada di PLTU-PLTU seluruh Indonesia itu sehat tentu itu dulu oh iya mereka harus sehat dulu jangan sampai misalnya ada yang terkena dampak dari pandemi ini teman-teman itu bekerja di ruang operator yang itu beresiko kepada teman-teman yang kerja di sana jadi jadi memang teman-teman kami ini ya frekuensi untuk melakukan tes antigen itu setiap minggu lah setiap minggu tapi akhir-akhir ini belakangan ini terpaksa kami mengambil kebijakan yang mungkin relatif menambah kerumitan bagi teman-teman operator karena kami tidak tidak mau bertaruh dengan ketiadaan operator sekarang terpaksa teman-teman operator kami karantina mas oh gitu ya jadi kami karantina kami sewa ada yang sewa hotel ada sewa mes beberapa separoh lah separoh dari operator yang seharusnya masing-masing operator itu ya kami kami tempatkan di tempat yang kami isolasi itu mereka itu dapat giliran dua minggu dua minggu gak boleh pulang jadi perjalanannya dari ruang karantina sampai ke PLTU ke pembangkit kira-kira gitu mas Denny baik berarti kan semua nambah kos pak ya ya sudah pastilah sudah pastilah sudah pastilah nah ini gimana buat kondisi keuangan perusahaan pak masih aman ya alhamdulillah karena juaraan listriknya masih masih terus meskipun masyarakat itu sekarang banyak-banyak di rumah mungkin pendapatan PLN itu turun di sisi apa di sisi industri ya tapi konsumsi rumah tangga kan naik juga signifikan kira-kira jadi nutup juga lah kira-kira gitu ya peningkat terjadi kita akan beri sebentar kita akan lanjutkan bincang malam hari ini The Leaders wujudkan rasa empati di kalangan pandemi dengan Bapak Gawang Matuah Sibuan Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali PJB setelah jeda berikut kita masih belum banyak bercerita tentang siapa sosok Pak Gawang sebenarnya kita akan kembali setelah break berikut terima kasih untuk Anda yang bersama kami di The Leader wujudkan rasa empati di kalangan pandemi dengan Bapak Gawang Matuah Sibuan Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali Pak Gawang Anda masih bersama kami Pak Gawang ya malam hari ini terima kasih selamat malam Pak Gawang kami pengen tahu nih kita kan The Leader kita ngomong bagaimana Anda memimpin Anda sebelumnya menduga gak Pak dari sekolah dulu Anda akan terjun di bidang elektrisi ini di bidang kelistrikan sama sekali sama sekali tidak pernah menduga dan memang jauh panggang dari api kira-kira gitu Anda sekolahnya apa dulu Pak? saya itu sekolah SMA kemudian tamat SMA tahun berapa ya tahun 87 ya di kampung sana di Padang Lawas Sumatera Utara bagian selatan tahun 87 segera setelah tamat SMA saya merantau ke Medan merantau itu cari kerja bukan butuh butuh sekolah cari kerja dulu Alhamdulillah saya tidak lama setelah selesai sekolah saya sudah kerja meskipun di semua yayasan kemudian tahun yang sama saya coba melanjutkan kuliah dan kuliah saya itu fakultas ekonomi jadi saya itu fakultas ekonomi jadi jauh kan jauh kan mas Dini kan ada gurusan tapi kalau orang melihat direkturnya sih wajar yang mengelola bisnisnya tapi Pak dengan kapan Anda mulai berkecimpung di bidang kelistrika ini dan Anda tadi tidak mengira akan jadi pembina utama direktur utama di PT Mbangkitan Jawa Bali lalu apa perasaan Anda sekarang saya masuk PLN itu kan tahun 95 saya masuk bergabung dengan PLN tapi sesuai dengan background pendidikan saya selama saya di PLN itu selama 26 tahun 26 tahun biasanya bekerja di bidang bidang keuangan ya kutansi anggaran ya pendanaan kira-kira disitulah sampai lah kemarin di bulan Februari direksi PLN selaku pengurangan saham PJB memberikan amanah ini kepada saya untuk memimpin PT Mbangkitan Jawa Bali ini terus terang waktu itu nervous juga nervous juga kenapa? karena namanya perusahaan pembangkitan tanah listrik disini adalah engineer-engineer yang handal di PJB ini dan ini bukan perusahaan yang baru berdiri sudah-sudah mature maturity level bisnisnya sudah bagus teman-teman ini sangat achievementnya juga luar biasa tiba-tiba saya seorang akuntan harus-harus hadir di tengah-tengah mereka tentu ada nervous lah kira-kira gitu mas Denny nah bagaimana cara mengatasi nervousnya Pak? Anda di tengah-tengah tandi para teknisi engineering hebat? Alhamdulillah sambutan yang luar biasa dari teman-teman ini dari para para engineer-engineer yang hebat ini saya barangkali tidak dianggap sebagai orang baru disini luar biasa begitu juga dengan para senior saya para mantan direksi PJB ini kebetulan beberapa memang sudah-sudah kenal sejak lama Alhamdulillah suasana ketika saya pertama kali datang itu saya tidak merasakan bahwa saya mendatangin sebuah-sebuah perusahaan yang baru atau sebuah negeri yang baru saya kira saya-saya diterima dengan baik sekali oleh teman-teman saya disini ini penting sekali Pak ya kelancaran bekerja dengan teamwork yang bagus iya iya menurut Anda penting sekali bagaimana teamwork yang bagus diterima di lingkungan kerja yang baik juga untuk tadi menjalankan pekerjaan Anda yang pertama saya setelah sampai disini saya kira tentu saya harus merangkul semuanya merangkul semuanya terus terang di awal saya datang saya sampaikan kepada teman-teman saya sebagai akuntan lah saya bilang saya tidak akan mengajari ikan berenang saya tidak akan mengajari ikan berenang ya urusan mesin saya bukan ahlinya teman-teman yang ada sinilah ahlinya ya barangkali dengan experience yang saya miliki selama 26 tahun dan mungkin knowledge yang saya miliki mungkin ada ada sesuatu yang bisa saya saya share kepada teman-teman untuk enrich mereka dalam mengelola bisnis PJB itu mungkin yang mungkin ada kliknya disitu saya tidak mengerti teknis tapi juga saya punya suatu kompetensi yang mungkin berbeda dengan yang dimiliki oleh teman-teman mungkin ada klik disana baik Pak apa prinsip Anda dalam memimpin Pak kita perlu tahu nih Pak karena tema kita adalah leader leader ini kan kita cari tahu inspirasi sebaik-baiknya dan sekarang Anda punya prinsip apa dalam memimpin PJB ini saya itu ya karena orang desa barangkali rasanya dimanapun saya berorganisasi dimanapun saya memimpin beberapa penugasan itu saya merasanya punya kesempatan untuk mempraktekkan pengalaman-pengalaman terbaik ketika saya kecil apa itu Pak menarik ketika kita kecil kan kita sering bermain sering bermain sering belajar bersama sering berorganisasi rasanya kesatuan hati kesatuan hati kita kita sama-sama tulus ketika kecil itu kan kita gak punya kepentingan apa-apa lalu kita itu secara informal kita bilang kita mau kesana rasanya karena kita sama-sama tidak punya kepentingan pribadi dan kita ingin adalah sesuatu yang kita sepakati rasanya waktu kita kecil itu semua sama-sama mau mengerjakan jadi itu barangkali yang saya coba praktekkan selama perjalanan saya ya ketika kita formulasikan kita mau kesana dan kita mencoba menjadikan satu hati rasanya saya tidak pernah menimbulkan mengalami kesulitan yang cukup berarti kira-kira begitu berarti ketulusan atau niat baik Anda dalam memimpin diterima dengan baik dengan teman-teman atau tim kerja Anda kemudian itu membantu untuk mencapai tujuan organisasi gitu Pak ya Alhamdulillah karena ya memang saya itu tidak pernah seperti saya bilang tadi saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang direktur utama di sini apalagi saya bukan-bukan engineer ya Mas Denia di PLN itu ada dikenal ada semacam anekdot di PLN itu ya jangankan lah untuk direktur utama sebuah perusahaan seperti ini menjadi general manager PLN aja pun mustahil lah bagi orang-orang yang non teknis di PLN ini gitu ya jadi memang saya sama sekali tidak pernah berpikir apalagi punya ambisi dan barangkali karena saya ikhlas datang ke sini ingin mengajak teman-teman untuk membuat yang lebih baik buat BJP rasanya sambutan dari teman-teman ini luar biasa tadi sejauh ini saya saya ya ya kita tahulah di setiap organisasi ini ada serikat pekerja saya sangat-sangat disambut dengan baik oleh serikat pekerja di sini baik atas ketulusan itu saya ikhlaskan diri saya untuk bersama dengan teman-teman ini mengukir prestasi baru di PTB gara-gara gitu Mas Dini menarik nih mendengar terjaya biasanya seorang memimpin akan sharing bagaimana teknisnya atau bagaimana memimpin dengan tadi Pak teorinya banyak tapi Anda cukup dengan ikhlas dengan tulus mengajak orang bersama-sama untuk maju Anda bisa gitu Pak ya iya karena saya sampaikan tadi saya tidak bisa mengejari ikan berenang Pak betul jadi urusan mesin itu teman-teman saya sudah sangat jagonya sudah mecut 26 tahun lebih mereka ini sudah mengoperasikan pembangkit di di luar Jawa dan luar Jawa sekarang dipercaya oleh PLN dan alhamdulillah ya kalau pun ada gangguan ya masih bisa diatasi sejauh ini saya juga Mas Deni kan punya pengalaman bagaimana kualitas listrik di Pulau Jawa ini kita tahu lah itu kan tidak mungkin hadir kalau di belakangnya tidak ada orang-orang yang handal jadi tidak ada yang saya ragukan tidak ada yang saya khawatirkan dengan kualitas teman-teman saya Pak tema kita malam hari ini kan wujudkan rasa empati dikala pandemi dalam masa pandemi ini Pak ada tidak hal yang membuat Anda tersentuh kemudian Anda juga ingin membantu baik kepada masyarakat atau teman-teman Tentu yang pertama sekali saya itu kan tentu teman-teman saya para pegawai PJB yang 24 jam tadi ada di pembangkit ya mereka kan pasti terdampak paling pertama jadi untuk itu kami memang menyediakan semacam bantuan lah buat teman-teman itu meskipun dalam kondisi normal ya kebutuhan vitamin untuk memproteksi mereka itu kami sediakan itu yang pertama yang kedua yang kedua sejak sebelum saya sejak pendahulu saya sebenarnya berbagi ini sudah-sudah biasa dilakukan oleh PJB terutama kepada ekosistem ya di lingkungan pembangkit pembangkit kami itu umumnya kan pembangkit kami itu kan ada di di daerah-daerah terpencil ya ya di sana itu tentu kehidupan perekonomian masyarakat kan tidak tidak sama dengan di Surabaya sini apalagi di Jakarta sana rasanya dengan dengan bantuan yang tidak seberapa tapi bagi masyarakat masyarakat di sekitar pembangkit itu sangat bermanfaat mas Denny jadi ya kami menikmati dukungan dari dari para stakeholder di sana masyarakat sekitar sejauh ini semua pembangkit kami yang ada di seberu Indonesia sekitar 27 lokasi selama ini aman-aman saja ya dukungan masyarakat sangat-sangat bagus kepada kami maka di kondisi seperti sekarang ini saat para masyarakat tidak bisa menjalankan aktivitas untuk mencari nafkah sementara kami masih listrik kami masih mengalir uang kami masih ada rasanya kalau sebagian kami share kami bagi kepada beliau-beliau yang membutuhkan adalah sangat-sangat luar biasa itulah yang kami lakukan mas Denny menengah terjaya Anda mungkin bisa merasakan memang Pak Matua ini orang yang tanda kutip saya bilang baik tadi Anda selalu bilang berkat dukungan masyarakat dukungan teman-teman Pak Anda menarik sekali profil Anda sebagai orang yang rendah hati kemudian juga Anda selalu ingin berbagi dengan masyarakat apa menurut Anda poin penting dari berbagi nih Pak buat kehidupan atau karir Anda atau mungkin yang lainnya ya sebenarnya kan kami ini bekerja ini kan buat merah putih ya maksudnya kami ini bukan bekerja buat pribadi-pribadi kami karena standar kami kan sudah diatur oleh pemerintah sudah diatur oleh perusahaan kami ini diberikan amanah untuk ngelola aset negeri ini sebegitu besar ya tugas kami adalah bagaimana aset yang dikelola sedemikian besar ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia on top dari situ kami kan bekerja bersama masyarakat itu ya masyarakat itu yang melihat bagaimana PLTU itu 24 jam gak pernah berhenti masyarakat itu juga melihat bagaimana kami-kami ini yang tanda kutip mungkin kesejahteraannya lebih-lebih dibandingkan oleh beliau-beliau kan mereka melihat kami itu seperti itu dan selama ini hubungan itu sangat baik sangat harmonis gitu loh mas Deni jadi ketika pandemi sepertinya terjadi dan bukan dalam waktu singkat dan ini berkelanjutan gitu ya mas Deni ya rasanya kami ini pada saatnya lah pada tempatnya lah untuk berbagi kepada sahabat-sahabat kita mitra-mitra kita yang ada di sekitar pembakit itu dan ini bukan hanya dari perusahaan sebenarnya mas Deni jadi kami mengajak semua direksi doan komisaris semua pegawai ikut berpartisipasi menyisihkan sebahagian rezeki yang dinikmati yang diperoleh itu untuk kita sama-sama sumbangkan mulai dari arun di Loksumawi sana sampai ke Ropa di Nusa Tenggara Timur sana berarti termasuk pegawai mungkin dan Anda atau tim lainnya menyisihkan sebagian rezeki untuk masyarakat sekitar ya jadi kita kita buka memang apa donasi ikhlas kepada semua direksi direksi Dewan Komisaris dan semua pegawai di bawah Serikat Pekerja itu mereka koordinasikan semua kita taruh disitu dan dana yang kita kumpulkan itu bukan kita belanjakan disini di Surabaya disini enggak kita distribusikan dan dibelanjakan di masing-masing lokasi pembangunan kita agar ekonominya ekonominya disana bergerak uangnya tidak seberapa tapi kalau dibelanjakan disitu mungkin ada multiplier effect disana ini hal penting pendengar terjaya berempati di kala pandemi ini satu contoh dari Pak Gong Matua dari PJB juga teman-teman PJB bahwa berbagi ini emang enggak pernah merugikan Pak ya justru menguntungkan dan membuat kita bahagia gitu Pak Alhamdulillah saya ketika kemarin kita ciri rata ya bertemu dengan perwakilan karena kemarin kan kita tidak bisa mengumpulkan semua yang penerima donasi itu perwakilan-perwakilan sangat luar biasa mengharukan ya ketika kita berikan itu ya ada sebagian yang mungkin menitiskan hermanitiskan dari mata itu kan sesuatu keharuan yang luar biasa ya bagi kami apalagi kemarin itu saya di ciri rata itu didamping oleh bu bupati disana sambutan yang luar biasa dari bupati dimana kami mengoperasikan pembangkit di wilayah kerja beliau dengan sentuhan-sentuhan sekecil itu ternyata di mata pemerintah setempat itu sangat luar biasa itu tentu membuat kami terharu baik pendengar terjaya mungkin karena waktu terbatas kita akan langsung kepada Pak Gong lagi karena tema kita wujudkan empati di kala pandemi Pak Gong mungkin bisa mengajak pendengar kita untuk apa ya berbagi atau apa yang bisa Anda bagikan inspirasi dalam Anda mimpin dan sebagainya di malam hari ini terima kasih Mas Deni saya kira bagi semua pendengar terjaya FM ya Alhamdulillah kita diberikan rezeki yang mungkin relatif lebih daripada saudara-saudara kita yang hari ini untuk menjalankan aktivitas mencari nafkah saja pun sangat-sangat tidak memungkinkan kita yang masih mungkin masih punya tabungan gitu ya punya saldo uang rasanya inilah saat-saat yang paling tepat buat kita untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang memang kurang beruntung bukan mereka tidak mau berusaha tapi memang kebijakan ini pasti berdampak kepada mereka akan berbeda dengan kita yang pegawai yang punya penghasilan rutin rasanya ini ini mungkin kesempatan kita untuk berbagi kepada mereka mungkin caranya macam-macam terpulau kepada masing-masing lah ada caranya ada sahabat saya yang pagi-pagi itu jalan-jalan bawa uang nemu orang dikasih macam-macam lah caranya tapi berbagi ini memang penting sekali di masa pandemi dan Pak Gong dan rekan-rekan di PJB sudah membuktikannya dan melakukannya dan mungkin kita juga akan terus mencari inspirasi buat pendengar Sri Jaya agar kita selalu mau berbagi itu Pak Gong Pak Gong Pak Gong terima kasih Pak Gong mohon maaf jika ada kekurangan kami dalam malam hari ini sukses buat Anda dan teman-teman di PJB Pak Gong terima kasih Mas Deni terima kasih semua redaksi Terija FM terima kasih kepada semua pendengar Terija FM terima kasih selamat malam selamat malam baik pendengar Terija demikian obrolan kami di The Leader wujudkan rasa empati di kalah pandemi bersama Bapak Gong Matu Asibuan Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali atau PJB untuk Anda di network dari Kota Bandung Semarang Yogyakarta Surabaya Medan Palembang Banjarmasin Balikpapan Manado atau yang lainnya yang menyima kami juga di mnc3j.com kemudian aplikasi RCTI Plus dan juga kanal lainnya terima kasih sudah bersama kami di The Leader malam hari ini saya Deni Sirawan dibantu produser Fani kemudian tim sosmed Rifki kemudian ada tim teknis Ari Agung Operator Sabtu dan lainnya mengucapkan salam malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye